ini dari kemarin gue bener-bener gila banget ya ngeliat game kok bagus-bagus sekarang ya kemarin game RPG di PC yang cukup keren dan sekarang oh my god game RPG di HP ini keren banget yaitu gamenya mt4 guys nama gamenya ini gila ini kalau gisih keren banget anjay dari Ivan Company limited ya ini lihat grafik game ya guys gak main-main guys kece banget gila 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 kita lihat no uh nggak nahan connecting server nih kita lihat ya langsung kita lihat nih ya Oh hello ya 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 Yahya iya Widi lagunya lagu kesen saya ya atas silika ya kan wuih kebetulan gue udah nyoba mainin juga ini game keren banget empty for lost honor ya guys ya jadi gua bakal jelasin gamenya sebelum kita mainin gamenya. Jadi game ini mempunyai grafik yang sangat indah. Kalian bakal gue kasih tau grafiknya seperti apa ya. Kenapa gue bilang bisa sangat indah gue bakal kasih tau ya. Selain grafik yang indah, storylinenya juga bagus banget karena story dari game ini kuat banget guys. Gue bener-bener gak bisa pungkiri lagi. Ini storynya kuat banget. Gue langsung cobain main ini seperti apa aja ya. Dan battle-nya dalam game RPG ini, ini enak banget battle-nya. Keren banget. Battle-nya itu cukup intense dan itu bener-bener gila banget lah. Pokoknya gue bakal mainin dan gue kasih tau kalian langsung download aja game ini disini. Linknya di deskripsi untuk MT4 ini ya. Game ini cukup bagus dan enak. Seru banget menyenangkan kita main bareng nanti ya kan. Gila gue lagi semangat banget nih. Dapet game yang keren kayak gini dari kemarin gitu loh. Ini menurut gue game MMORPG di mobile yang open world paling terbaik di dunia ya guys. Kenapa gue bilang begitu? Karena liat aja nanti grafiknya seperti apa ya. Open world loh guys. Dan ini bener-bener game MMORPG gak main-main ya. Dan kalian jika memainkan game ini kalian bisa nostalgia sama world of warcraft ya guys ya. Jadi karakternya tuh mirip-mirip gitu guys. Kalian bisa nostalgia dengan game ini. Jadi ketika kalian nge-hit motion dan lain-lain efeknya tuh mirip banget sama world of warcraft. Jadi kalian bisa beri nostalgia ria ya. Langsung aja kita mainin game ini tanpa basa-basio. Hai guys and I'm Prozers. Welcome to Proz's Kids. Oke kita mulai game-nya guys. Ya langsung kita enter game aja. Gak usah ramai-ramai ya. Kita liat seperti apa. Dan gue udah bikin 2 karakter. Namanya dengan Proz dan Sultan Proz ya. Kalian bisa liat Sultan Proz nih gue pake pedang 2 karakternya. Jadi kayak model assassin seperti itu. Ya gue pake pedang 2. Hati-hati ya. Ya gue pake pedang 2. Ya. Hati-hati ya gue pake pedang 2 nih. Ya jadi dia kayak assassin gitu. Pake 2 pedang ya guys. 2 pisau lebih tepatnya. Nah sebelumnya gue mau kasih tau race-race-nya dulu nih. Disini ada banyak nih. Kalian bisa liat ada siamannya. Ini siamannya kayak serangannya magic banget gitu ya. Nah ini ada warrior. Yang pasti warrior tuh serangannya pake pedang dan tameng. Dan badannya biasanya kuat-kuat ya. Dia karakteristiknya high def dan XP-nya gede gitu loh. Serangannya tapi gak terlalu sakit kalau warrior biasanya ya. Kalian bisa liat loh. Ya. Dia tuh melee guys. Dia attack type-nya deket gitu ya. Nah kita bisa liat ini job yang lain. Mage ya. Mage kalian udah pasti tau apa. Mage kan skinnya tuh ada banyak. Kalian bisa pake skin ini. Atau ini ya guys ya. Kalau ini dia kayak manusia biasa. Kalau ini mungkin kayak witch ya guys ya. Kita bisa liat dari sini. Dia attack type-nya range. dan skill-nya area pasti kalau magia. Dan kita liat disini ada priest ya. Priest ini biasanya tukang heal ya guys ya. Dia skill-nya tuh healing atau enggak. Kayak nyerep kekuatan musuh ya. Jadi musuh bisa jadi lebih lemah biasanya ya. Ini bagus nih. Range juga attack type-nya. Nah ini karakter gue yang gue pake ya. Pedang 2 us assassin ya. Lebih tepatnya pisaunya 2 gitu ya. Ini rock namanya ya. Mele juga high DPS on single target. Jadi untuk 1 orang target. Sakit banget serangan gue. Ya tapi control difficult-nya tuh 5 guys. Agak susah memang ya. Tapi ini keren. Sakit banget. Nah satu lagi ada warlock. Ya warlock nih kayak dia summon-summon gitu. Jadi kekuatannya ngebub sama summon sesuatu untuk nyerang musuh ya. Dan dia range juga. Nah yang paling terakhir nih Guardian. Dia melee juga. Safe shift high DPS. Jadi dia pake pukulan aja guys ya. Dia nggak pake senjata apa-apa. Dia pake gauntlet kalau nggak salah. Oh dia bisa berubah ternyata ya. Bisa baru-baru jadi serigala gitu ya. Dia agak werewolf. Nah ini. Ya kalian udah tau lah. Ini hunter pastinya. Ranger ya. Jadi dia pakenya panah ya guys. Saya dari jauh disini hunternya. Tapi witchnya warnanya ungu jelek banget. Langsung aja kita pake karakter kita yang Sultan Prost. Ini baru level 4. Ini kita pake assassino. Liat. Wih keren ya matanya. Ini grafiknya ngemain-main guys. Kenapa gue bisa bilang grafiknya ngemain-main. Gue bakal kasih tau nih grafiknya. Kenapa ngemain-main ya. Ini sabi banget grafiknya. Bener-bener ga main-main. Nah ini dia liat now guys ya. Grafiknya liat ga tuh. Liat ga tuh. Tuh liat. Ya. Tuh liat. Bisa zoom segini ya. Tuh ya. Anjay. Ini RPG nih. Baru begini nih men ya. Jadi kalian juga punya pet. Kayak mon gitu. Bisa pet. Bisa mon juga. Nih. Gue mau ngambil mon gue disini. Kalo gak salah gue udah level 4. Gue bisa ngambil mon gue ya. Nah ini mon ini kayak pet juga lah. Nah kita milih yang mana nih. Ada brown warbear. Black. White. Black dong. Black lebih sangar ya. Nice. Ini dia beruang kita. Wih dih. Gila keren. Ya ada film-filmnya gini loh guys. Liat. Ya filmnya juga keren banget. Animasinya lucu-lucu banget ya. Beruang padahal di dunia asli. Dimakan mati. Ya. Gila ini jadi pet gue nih. Wih langsung pake baju begitu. Wih dih. Gila. Men ini ga main-main men. Woi. Ini kok ada short film-short filmnya gini. Ini game HP seriusan. Ya Allah. Keren banget ini. Gila. Langsung kita dapet aja nih. Game. Nah. Kita langsung cobain aja. Monnya. Wih. Ini dia mon kita guys. Pada kita liat tau ya. Ya. Kalian bisa liat tuh. Idi. Serem banget ya. Borang coklat. Eh. Borang coklat. Borang hitam. Nah. Moment speed kita nambah banyak banget guys. Nah. Kalo. Gue ini assassin. Dia bisa steal. Set. Nah. Dia menghilang kayak Natalia gitu guys. Langsung diarahin kesini musuhnya. Tuh. Dia langsung muncul dengan skill-nya. Aswe. Nah. Dia single target. Sakit banget guys. Jadi gue udah beli diamond juga 30 ribu. Ga main-main. Totalnya gue beli diamond 3 ribu itu. Totalnya kalian bisa liat ya. Gue langsung main. Langsung beli gitu ya. Sultan mah bebas ya memang ya. Terima kasih Sultan udah ngasih diamond ke gue. Totalnya 30 ribu. Dan gue beli hampir 4 juta lah totalnya kan. 99 dolar itu 1,2 ya. Wih. Red Dragon keren juga nih ya. Pat-nya. Wih. Ada cutscene lagi. Setiap misi ada cutscene. Seriusan loh. Cutscene-nya juga keren-keren lagi. Ada ceritanya. Story-nya kuat banget game ini. Dia bukan sekedar RPG yang kalian harus dapetin senjata yang banyak. Naikin level. Waduh. Ini kasihan juga nih di penjara nih. Ceweknya cake banget lagi. Dan setelah itu dan setelah beberapa hari. Akhirnya Dylan Frost pun mainin gamenya sampai level tinggi. Dan ini dia gameplaynya. Langsung gue lanjutin ketika gue udah level tinggi. Oke guys. Setelah. Yah. Kalian bisa liat lah. Jadi intinya. Gue bener-bener ketagian sama game ini. Gak main main dan gak bohong gitu loh. Liat. Udah level berapa gue men. Udah level 36 sekarang. Cukup keren. Skill gue udah banyak. Liat. Bisa pake skill ini. Bisa menghilang ke sana nih. Begila. Skill gue udah banyak banget. Dan senjata gue udah sakit banget. Pastinya udah legend ya. Dan skin gue kalian bisa liat ya. Buset. Gak dimana ya. Gue udah beli skin banyak banget. Ini Bond Blur. Ini skin paling mahal. Di karakter yang gue pake ini. Ya. Equip yang ini juga. Yang ini juga keren ya. Costum-costum gue. Ini kan yang standarnya nih. Gue udah beli banyak stun. Gue udah beli banyak kostum ya. Dan ini yang paling keren. Nah. Bahkan yang kartun juga ada. Gue udah beli ini. Jadi kayak gini. Nah. Gue juga beli mount. Jangan lupa. Mau deh cukup keren juga. Ini yang paling keren. Paling mahal. Ini pake diamond. Banyak banget ya. Diamond gue dari 30 ribu. Sampai sisa 10 ribu. Ya. Kayaknya. Pet gue ada banyak nih ya. Kuda Lubu. Kayak kuda Lubu. Tapi gue pake Pegasus. Jadi kita cobain Pegasus. Bisa terbang guys. Uh. Gila. Bisa terbang ke angkasa. Menuju tak terbatas. Dan melampauinya. Anjay. Kan begini anjir. Kenapa gue bilang anjir. Enak banget gamenya. Seru banget gitu loh. Gak ada main-main. Ini seru banget. Serius. Nah. Karena gue udah level 36. Intinya udah level 30 ke atas. Pas banget. Gue mau kasih tau. Satu mode yang kebuka baru. Itu di level 30 guys. Yaitu mode dungeon. Kalian masuk dungeon. Kalian bisa bantai semua musuh. Kalian bisa liat. Senjata gue udah level 30 punya. Frost Gale Magic Blade. Uh. Liat ya. Liat. Beuh. Cakep. Ini senjatanya gue pake skin juga. BTW. Ya. Jadinya bisa outmatch. Jadi match ke kostum kita guys ya. Kostum kita sama kostum senjatanya jadi nyatu. Kita langsung serangnya. Uh. Gila men. Cuma beberapa serangan udah mati ini. Warbear-nya ini. Kita bantai aja. Uh. Satu hit men. Gila. Lagi. Uh. Ini dia dungeonnya. Kita pilih aja. Yang paling terakhir mungkin yang agak susah ya. Nah. Kita cobain nih. Oke. Kita dapet. Kita gas. Langsung cobain dungeonnya. Ini dia mode dungeon yang baru kebuka di level 30. Kita cobain seperti apa keseruannya ya. Oh. Kita bareng-bareng guys. Bunuh musuhnya. Ini namanya dungeon bar ya. Kita bareng-bareng. Timet. Untuk ngekill satu musuh. Boss terakhirnya nanti. Nah. Nanti bakal ada rewardnya ketika kalian sudah bunuh kaji terakhir ya. Nah. Ini dia. Bantai dia langsung. Slow. Senjata gue kuat. Ya. Critical boss. Critical. Damage critical. Anjir. Rata. Cuk. Rata. Tau gak kau. Rata. Ini jalan kaki masih jaman gitu. Liat gue udah gue keren begini. Hahaha. Jalan kaki. Kau sok sehat gitu ya. Nanti dia. Nanti dia. Damage dirinya. Liat DPSnya. Sultan nomor satu gak tuh. Liat tujuh empat puluh. Gak main-main. Iya kan. Wih. Ini dia rajanya gede banget ya. Raja Air nih. Oh damage-nya. Apa. Darahnya 53 ribu ya. Tapi tetap damage gue paling gede pasti. Raja Air nih. Kita menghilang dulu sini. Kita serang dari belakang. Oh mati. Bentar lagi nih. Anjir. Seru banget. Ini ya. Jadi karakter gue ini DPS untuk satu orang sakit banget. Karena karakter gue ini hitungannya Assassin ya. Double dagger ya. Pake double sword. Gak metek boss. Blah. 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 Gue rasit cuy. Rasit gue anjir. Macem-macem. Anjay lah. Damage gue paling nomor satu ini. Gak main-main. Kita naik udah langsung. Jalan kaki itu apa. Ini mode dungeon segini seru banget. Gak main-main ya. Jadi download aja gamenya langsung di deskripsi. Gue ketagihan banget ya. Gue gak main satu game doang. Seperti yang gue bilang. Anjay. Tapi gue lagi memang spesialnya ini sekarang lagi fokus di game mobile ya. Karena ya gue tau kalian semua sukanya game mobile yaudah. Gue kasih lah game mobile gitu loh. Kalo orang sukanya game mobile maksud gue kasih game PS4 kan. Gak mungkin. Gue punya PS4 2 ya kan. Game PC pun banyak. Pusy gue kuat buat main game berat. Bukannya gue gak mau main game berat atau gak mampu gitu loh. Tapi kan viewers gue ini kan ya gak semuanya punya PS4. Dan gak semuanya juga punya game di komputer gitu loh. Dan tapi semua orang punya HP gitu kan. Yaudah gue seringnya main game HP lah. Pasal yang nonton gue itu. Biasanya main game-nya di smartphone. Masa gue main game-nya di tempat lain gitu ya kan. Nanti kalo misalnya udah mulai pada suka game di PS atau apa. Baru gue main PS gitu. Gue ikutin apa yang kalian mau lah. Nah inilah raja keduanya nih. Gendut banget anjir. Kayak semacam ogre-ogre gitu ya. Bantai aja langsung. Gak usah main-main. Gak usah lama-lama. Perangan gue sakit banget damage-nya. Lihat gue banyak. Kayaknya kita ada healer nih. Nanti kau. Kita lihat dia. Langsung aja kita bantai. Ini kayaknya raja terakhir. Kayaknya ya. Soalnya dari tadi rajanya ada tiga ya. Bantai aja bantai. Bantai lah. Gak usah lama. Darahnya lebih banyak lagi. 55 ribu berarti dia lebih kuat. Witsman ya. Oke kita pake skill kita. Skill kita yang paling sakit yang ini nih. Sebelah. Yang paling atas lah ini. Ini muncul cuma buat mati doang. Nanti kau. Jangan ngilang-ngil lagi. Give me your life. You give me your life. Menang main new record ya kan. Gua main yang paling powernya. Gede power. 21 ribu. Gila. Udahlah asyik ini. Asyik ini. Lihat damage-rasy. Oh yang lain baru levelnya 10. Pantes aja damage gue paling sakit. Gue level 36. Yaudahlah ya. Tapi kita fine. Berarti mungkin dungeon gak harus level 30 ya guys ya. Game yang kayak gini. Yang seru gitu loh. RPG. Banyak mode ya kan. Banyak. Bisa ngapain aja kan. Iya. Gue bisa ngilang ya kan. Ngilang lagi. Loh. Bisa pake buff ya kan. Langsung satu hit kesini. Bisa beli skin. Bisa punya. Pet. Oh iya. Gue mau ngomong pet gue juga udah bagus banget nih. Magic Beast. Bukan mon ya. Mon tuh kan yang bisa kita tunggangin. Ini pet yang bantuin attack. Lihat udah bagus banget ini. Oke lah. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampe habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gue sampe leveling loh. Ampe level 36. Menandakan game ini seru. Download game ini sekarang. Like, share, komen, dan subscribe video ini. Hashtag 2019 Pro. 4 juta subscriber. Follow juga Instagram gue. Dikit lagi 1 juta follower. Thank you banget sekali lagi buat kalian yang udah nonton. Don't forget to stay pro. See you next time all prosters. Goodbye everybody. I've got to go. Bye bye. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax